Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi karena saya buat video ini dalam sosena pagi dan selamat datang di Sesnet Pada video ini saya mencoba untuk melihat gempa yang terjadi di Sekabumi atau lebih tepat di selatan Jawa Barat gempa ini terjadi pada 21 Februari 2021 pukul 21.56 menit manitudonya 4,6 kedalamannya sekitar 28 km ini berdasarkan informasi dari webnya BMKG kalau kita lihat tentang shakingnya maka kita akan menemukan MMI 3 di Cigaru kemudian di Pangandaran MMI 3 di Garu Selatan Cikajang Cianjur Selatan Pangalengan kemudian sebagian lainnya juga kita temukan di kota Sukabumi MMI 3 Cipa Mingkis Jampang Cisompet Sagaranten kemudian MMI 3 juga kita temukan di Cuyde nah ini berdasarkan model dari earthquake shake yang dibuat oleh BMKG disini disebutkan bahwa gempa itu terjadi di laut 72 km selatan Sukabumi dan tidak berpotensi tsunami dari kejadian gempa ini kejadian gempa ini kalau saya coba lihat di GFZ dia tidak terkam jadi tidak melaporkan kejadian gempa yang ada di Sukabumi begitu juga di GFZ di GFZ dia juga tidak melaporkan kejadian gempa ini nah kenapa BMKG melaporkan karena saya sangat yakin data di BMKG lebih komplit lebih banyak stasiunnya lebih rapat sehingga bisa merekam kejadian gempa di Jawa jadi kalian lihat ini ini posisi gempanya tentunya disini banyak sekali stasiun-stasiun pengamatan BMKG termasuk di daerah Sukabumi Kelabu Arnatu di selatan Jawa tentunya disini banyak sekali stasiun gempa bumi maksudnya stasiun seismograf yang merekam getaran gempa bumi dan tentunya kalau ada getaran-getaran yang ada di selatan Jawa dengan manitudo yang relatif kecil kurang dari 5 pasti akan direkam oleh jaringan pengamatan seismometer yang ada di Jawa tentunya juga beberapa stasiun seismometer yang ada di Bungkulu juga akan merekam gempa ini tapi kita tentunya akan diambil ada rata-rata sekitar Jawa dan mungkin sebagian dari Bungkulu karena itu yang yang terlihat jelas dari gelombang seismiknya fase gelombang P dan fase gelombang S tentunya itu terlalu teknis ya mungkin nanti kapan-kapan kita bisa menjelaskan bagaimana seorang ahli seismologi menentukan posisi sebuah gempa nah kalau kita lihat secara keseluruhan secara regional di Jawa maka kita akan menemukan sebuah profil seperti ini ini sebuah profil gempa di Jawa dan ini di bidang kontak antara lempeng Erosia dengan lempeng Indo-Australia tentunya disini Indo-Australia yang ada di bagian selatannya lempeng samudera kemudian menumbuk lempeng Erosia yang ada di Jawa nah implikasi dari temukan itu adalah kita temukan beberapa kejadian gempa dan seperti terlihat pada gambar ini inilah kejadian gempa yang terjadi di Jawa memang kalau kita lihat memang tidak tidak merata secara keseluruhan seolah-olah ini membentuk sebuah kelompok sendiri ini sebuah kluster kemudian ini kluster berikutnya dan kelihatan ini kluster yang terjadi gempa Pangandaran tahun 2006 kemudian ini gempa yang terjadi di Banjuwangi yang juga membagikan kolembang tsunami disitu sehingga ada beberapa bagian yang relatif sepi gempa disini kita lihat relatif sepi kemudian disini juga relatif sepi ini yang sering disebut sebagai seismic gate dan akan berpotensi terjadi gempa di kemudian hari sedangkan posisi gempa di Sukabumi ada disini ini relatif kecil-kecil gempa disini tetapi sering dengan manis dituduh 4,9 4,6 sampai dengan 5 oke saya pikir itu yang bisa saya buat ceratan dari kejadian gempa di Sukabumi pada tanggal 21 pukul hampir pukul 10 malam pukul 21.56 detik jadi 21 bulan 2 tadi malam karena video ini saya buat tanggal 22 pagi jadi tempat ini terjadi tadi malam pukul 21.56 menit pada tanggal 21 Februari 2021 oke terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati